Oke guys, kembali lagi di FK Channel. Guys, kalian masih ingatkan pernyataan sekjen PDIP yaitu Hasto Cristianto yang mengklaim bahwa ada pihak yang memang sengaja mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud sehingga perolehan suaranya hanya memperoleh 17% saja guys. Hasto juga mengklaim bahwa pihaknya memiliki bukti terkait penguncian suara dengan cara mengubah program data ke pemiluan tersebut guys. Menemukan persoalan yang sangat fundamental, misalnya dimasukkannya suatu jason skrip, suatu algoritma untuk ngelog agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa Qwikon pun itu di-intercept. Nah sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ya begitulah guys, pihak yang kalah pasti akan selalu mencari seribu alasan untuk menyebutkan pihak yang menang. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Hasto tersebut, yaitu dengan cara menuding adanya kecurangan dan sekarang dia bilang bahwa ada pihak yang sengaja mengunci suara Ganjar Mahfud sehingga hanya mendapatkan 17%. Padahal guys, tudingan Hasto tersebut sangat tidak masuk akal karena hal itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh KPU. Nah untuk membuat kalian yakin guys, bahwa pernyataan Hasto tersebut benar-benar tidak masuk akal dan hanya sebagai bentuk fitnah saja, disini saya akan tampilkan tanggapan pengamat politik dari Citra Institute, yaitu Bapak Efriza. Dan saya harap jangan di-skip ya guys, agar kalian bisa memahami secara utuh penjelasan beliau sehingga nantinya kita bisa mengerti bahwa tudingan Hasto tersebut tidak bisa dipercaya karena tidak berdasar. Oke guys, berikut videonya. Kalau berbicara di kunci menjadi 17, itu tentu adalah sebuah pikiran yang keliru. Dan bisa dinyatakan bahwa Hasto sedang dalam kondisi yang gamang. Artinya Pak Hasto sebagai sekjen, dia semestinya menyadari kesalahannya. Kenapa saya bilang bahwa itu tidaklah mungkin? Yang pertama kita harus melihat, caleg dari PDI perjuangan itu jelas bahwa caleg-caleg bekennya kalah. Itu tidak mungkin dikunci, sementara caleg bekennya salah, apa kalah. Dan yang kedua, kita harus melihat juga, partai-partai lain naik efek elektoralnya. PKB, PKS, bahkan PKS juara di DKI Jakarta untuk DPRD. Dan yang ketiga adalah kesalahan dari pola pikirnya Hasto. Kenapa kesalahan dari pola pikirnya Hasto? Ternyata mereka tidak pernah menyalahkan ganjar. Nah semestinya mereka berintropeksi. Intropeksinya apa? Melihat bahwa ada faktor ganjar yang ternyata membuat penurunan suara besar. Dari 25, dari elektabilitas PDI perjuangan, yang semestinya didapat 25 persen, ternyata 16. Dan juga dari elektabilitasnya ganjar, yang selalu diurutan 1 atau 2, tiba-tiba dia turun. Dan yang ketiga adalah bagaimana fenomena yang terjadi di PDI perjuangan sendiri. Apa fenomena yang terjadi di PDI perjuangan? Bahwa dia adalah partainya pemerintah. Nah partainya pemerintah artinya dia punya kans lebih besar untuk mempengaruhi orang lain. Dia punya kans lebih besar untuk mempengaruhi bagaimana pemilu ini berjalan. Nah kalau mereka bilang mereka dikunci, ini adalah kesalahan berpikir pula. Gimana cara menguncinya? Sementara mereka adalah penguasa politiknya. Dan bagaimana kita mau melihat kecurangan-kecurangan. Sementara mereka saja juga di beberapa daerah menggerakkan bin, menggerakkan beberapa elemen eksekutif daerah yang terbukti, yang viral, untuk memenangkan dia. Nah ini kan suatu hal kesalahan berpikir, dan ini adalah sebuah persepsi bukan lagi kesalahan. Bisa jadi malah otaknya ke belakang. Artinya dia lupa dengan bahwa dia adalah penguasanya. Jadi cara berpikirnya itu adalah berpikir terbalik. Nah ini adalah kalau bahasa sarkasnya otaknya sungsang. Nah kalau otak sungsangnya susah, mau berpikir apapun pasti selalu salah. Nah ini adalah kesalahan berpikirnya Asto. Sementara Asto selalu menggambarkan bahwa BDI perjuangan kuat. Ada pembangkangan, ada politikal pembangkangan atau politik pembangkangan. Nah pernyataannya itu, itulah yang membuat blunder. Dan inilah yang membuat kawan-kawannya, caleg-caleg bekennya, itu kalah. Dan semestinya, apa yang terjadi ketika hal itu terjadi? Ya saya bilang, nanti kongres, Asto udah lah gak bisa diajak. Dua periode dia udah gagal kok. Oh dua periode ya. Iya. Asto satu-satunya sekjen, dua periode, dan satu-satunya sekjen yang menyebabkan turunnya 3%. Dan ini di tengah pemerintah sedang berkuasa. Dan ini artinya, Asto itu tidak bisa berretorika, tidak bisa membangun narasi yang baik untuk BDI perjuangan. Dan inilah, kalau kemarin saya bilang, ya ini salah satu contohnya, figur yang merepresentasikan BD-nya gede, IP-nya kecil. Iya, kembali lagi ya. Iya, jadi seperti itulah gambaran dari Pak Asto. Ia selalu salah mempersepsikan, dan banyak banget kesalahan beliau, termasuk saat mundurnya Mahfud MD. Ia yang mendeklarasikan, dan ia yang menyatakan paling gebu-gebu, keputusan ini adalah benar. Sementara kita tahu, Mahfud MD ini adalah seorang politisi yang tidak berpartai. Bagaimana bisa diklaim oleh BDI perjuangan? Bisa diklaim lewat DPP. Ini sebuah kesalahan klaim. Dan Asto juga salah. Ketika ia lebih berkampanye bersama Atiko, istrinya Ganjar, ketimbang struktural. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyatakan, bahwa Asto ini terjebak, mengikuti maunya Ganjar, mengikuti ramanya Ganjar, tapi dia lupa secara organisasi, bagaimana BDI perjuangan harus bergerak. Tadi Anda mengatakan bahwa banyak tokoh-tokoh senior, bahkan ya, di Partai Demokrasi Perjuangan, BDI perjuangan, bahwa tidak masuk ke parlemen, sementara orang-orang baru, vote getter, masuk ya. Kenapa bisa begitu? Nah, ini lagi-lagi, membuktikan bahwa BDI perjuangan, ini tidak meneruskan, apa yang sudah dilakukan oleh Cahyo, kemulo, waktu sekjen. Apa yang dilakukan oleh mereka? Tiga pilar yang dilakukan oleh Cahyo. Pertama adalah, menguatkan pengurus. Yang kedua, adalah bagaimana ia membangun di eksekutif, dan di legislatif. Dan apa yang dilakukan oleh Cahyo saat itu, dia melakukan sebagai upaya psikotest. Ia melakukan bagaimana tracking-nya, track record-nya. Nah, sekarang, yang terjadi adalah, semua atas nama siapa yang ada di atasnya. Jadi, misalnya, si A mau masuk, dia dibawa oleh salah satu orang. Kemudian dibawa lagi. Sampai di DPP, dia dibawa. Dia bisa bunyi, dia aman. Nah, hal-hal inilah yang kesalahan. Dan akhirnya yang terjadi adalah, banyak caleg-caleg TDIP, yang kita harus terbuka, bahwa mereka ini adalah mengambil orang-orang vote jeter. Orang-orang yang bisa meraup suara. Tapi, ia melupakan pengkaderan. Orang-orang yang di bawah, yang sudah 25 tahun, atau 20 tahun, atau 15 tahun, dia di, partai. Pengurusan. Pengurusan. Dia tidak di, pertahankan. Ibatkan. Tidak diloyalkan. Malah banyak orang-orang baru, orang-orang partai, yang hadir ke sana. Mengapa, mereka melakukan itu? Karena satu hal, mereka mengejar, yang namanya, kemenangan 25 persen. Tapi, mereka lupa, bahwa di TDIP berjuangan, terjadi saling injek. Baik itu internal, maupun, dia berhadapan dengan di luar. Dan, yang terjadi adalah, satu sisi lagi, banyak, TDIP terlalu gede. Sementara, mereka melupakan, apa maunya dari, masyarakat. Inilah yang hilang. Makanya, yang hilang adalah, Masinton. Pasar Ibu. Kemudian, yang hilang adalah, Juni Mark Gersang. Kemudian, ada juga, Pak Eriko Sotarduga. Beberapa orang-orang ini, adalah orang-orang beken, yang dekat dengan, Bume Gawati. Cuma, kenapa mereka bisa kalah? Ya, pertanyaannya, mereka merawat konstituen, atau tidak? Mereka, benar-benar, menggunakan teori kampanye, berkampanye, baik, pas marketing, full marketing, ataupun, push marketing, ternyata tidak. Yang mereka lakukan adalah, mereka merasa, mereka sudah jumawa, sudah menjadi wakil rakyat, sudah berhasil. Ternyata dikalahkan oleh, seorang once. Iya, iya. Nah, ini adalah fakta nyata, bahwa, PDI Perjuangan, ini melupakan, ideologinya. PDI Perjuangan, melupakan nilai-nilai Perjuangannya, yang hadir adalah, orang-orang yang bisa, meraup suara. Dan akhirnya, yang terjungkal siapa? Orang-orang bekennya. Iya, iya. Dan saya tahu, narasinya nanti, yang dibangun oleh PDI Perjuangan, bukan hanya kalah 17%, tapi, ia akan membawa persepsi, bahwa, proporsional, tertutup, adalah solusinya. Jadi, jangan lagi daftar calon terbuka, karena PDI Perjuangan kalah terus, kalau daftar calon terbuka, kader-kadernya kalah. Dan kalau daftar calon tertutup, kader-kadernya menang. Kemudian, siapa yang disalahkan oleh PDI Perjuangan? Yang disalahkan adalah rakyat. Karena rakyat, dianggap pragmatis. Rakyat, dianggap nantinya, ini politik. Rakyat, gampang disogok dengan bansos, dan segala macam. Nah, pertanyaannya, kalau memang rakyat bisa disogok dengan bansos, kenapa mereka nggak ikut? Kan mereka juga yang menetapkan bansos. Dan siapapun yang menurunkan kan bisa, mensos juga dari mereka. Nah, hal inilah yang menjadi, sesuatu yang keliru, dan, saya katakan bahwa, itu adalah persepsi yang, keblinger, bahkan, kalau saya bilang sarkasnya, mereka lupa, identitas mereka. ternyata partai, kehilangan, parti ID-nya. Kehilangan orang-orang konstituennya, yang benar-benar kuat, yang benar-benar loyal. Ya. Dan ini, menunjukkan bahwa, PD perjuangan, harus buru-buru kongres. Untuk apa? Untuk mencari, ideologi, yang lebih kuat, visi, misi, dan programnya. Dia harus mencari sekjen yang terbaik. Sekjen yang sekarang ini, saya rasa sekjen yang jago bersilat lidah, jago berbicara, tapi dia melupakan. Bagaimana cara, meramu masyarakat? Nah, ini adalah sebuah, persepsi yang, saya bilang, tadi. Mungkin Astok, terlalu senior, terlalu merasa bahwa dia, PD-nya emang bagus sekali. Dia kan kalau berbicara, tapi, dia lupakan bahwa, dia pun, 2009, dia kalah. Oh. Dan artinya, dia satu-satunya sekjen, yang bertarung, kalah. Cuman sekali doang, satu periode. Oh iya? Dia bisa. 2009, dia tidak bisa. Beda dengan, Pramuno ataupun Cahyo. Ditaruh dimanapun, pasti dimenang. Oh. Nah, ini membuktikan, karakternya Cahyo, lebih kuat, daripada, Armah Ruhumpa Cahyo Kemulo, daripada, Astokristian. kelihatan. Jadi, itu, kesalahan fatal itu, kalau kehilangan dari orang-orang yang loyal di dalam, pengurusnya itu ya, kalau diganti dengan vote keter itu, akhirnya, harus membangun ideologi yang baru-baru ini lagi kan? iya, jelas, kesalahan fatal sekali. Mereka kan tidak memperjuangkan nilai-nilai ideologinya apa, program kerjanya apa. Mereka hanya menawarkan dirinya mereka. Bahkan, kalau dilihat, apa yang dilakukan misalnya, satu contoh gitu loh, Errico Sotarduga. Apa yang ditampilkan dalam balihonya? Bukan sebuah visi-visi. Yang ditampilkan adalah dia memakai daerah Betawi, dia memakai trompet, naik bajai, dan segala macam. Nah, ini artinya, masyarakat itu diabaikan gitu loh. Diabaikan untuk mengenal dirinya, dia malah memakai karikatur. Yang dia pikir bahwa, ini anak muda, ini anak muda pasti demen karikatur. Ternyata, nggak bisa. Kita harus melihat bahwa anak muda ini lebih kritis, dia lebih mau didekati. Dan kenapa akhirnya dipilih artis? Ini adalah membuktikan bahwa, lagi-lagi, kesalahan berpikir dari mereka. Dulunya artis itu tidak disukai dengan masyarakat. Tapi, ternyata, para aktivis, kemudian akademisi, kemudian orang-orang pengusaha, di parlemen, ternyata mereka lebih arogan daripada artis. Dan inilah yang terjadi. Mereka melupakan narasi-narasi bagaimana mesejahterakan masyarakat. Tapi mereka, asik menarasikan bagaimana membangun, ataupun, dalam hal ini, merebut dan mempertahankan kekuasaan. Dan, ini adalah sebuah kesalahan. Karena politik itu bukan seperti itu. Kalau politik hanya mempertahankan dan merebut kekuasaannya, jadinya baper. Seperti PDI Perjuangan. Padahal politik itu, dalam bagaimana nilai-nilai perjuangan itu harus masuk di dalam proses berpolitik. Nilai perjuangan harus masuk dalam visi-misi program kerja. Dan nilai perjuangan itu, harus masuk ditawarkan di masyarakat. Nah, ini yang harusnya hadir. Bukan nilai perjuangannya itu berupa, dia, ya itu tadi, menggambarkan sosok-sosok orangnya yang marah-marah, orangnya yang medumel, mencaci maki, untuk apa dirapat seperti itu. Iya, iya, iya. Malahan yang hadir sekarang ini, ya itu tadi, orang-orang yang dirapat artis, jangan-jangan mereka ingin tontonan sinetron, atau ngembang di parlemen. Mereka lebih senang seperti itu. Karena apa? Bisa jadi masyarakat udah bilang, kami udah jenuh, kehidupan kami udah susah, minyak goreng susah, beras susah, perjuangan yang gak ada, ngapain? Mendingan kami nonton di istana aja, istana. Atau di sana, di Senayan, maksud saya lebih kuatnya, nonton di istana, di Senayan, bagaimana mereka ngebanyol, mereka bersilat lidah. Itu lebih enak, lebih jenaka, dibandingkan ngedumel gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, hal-hal inilah yang saya rasa tidak berjalan. Dan saya pun menemukan fakta bahwa, memang di Senayan itu, sudah jelas, hanya menjadi warung obrolan. Kenapa? Ya karena tidak ada perdebatan tentang konsep-konsep IKN, apa yang mau dibawa oleh, PDI Perjuangan misalnya, ataupun konsep-konsep, bagaimana mereka berbicara tentang perampasan aset, bahkan Bambang Pacul pun sudah berbicara. Yang menyelesaikan sebuah proses, bukan di Senayan, tapi adanya di DPP masing-masing. Oh, gitu ya? Nah, ini memuktikan, wajah barunya anggota parlemen nanti, wajah baru yang, kita bisa katakan ya, wajah baru orang-orang yang, santai aja udah. Dan itu mengerisiklipsikan, bahwa masyarakat lagi pengen santui, dengan orang-orang barunya. Makanya, nanti kita bisa lihat, Dewa 19 ada, Dewa ada, begitu juga ada Mulan Jamila. Ya, ya. Ya, kita bisa lihat lah, orkesnya parlemen seperti apa, dan itu hal yang menarik untuk saya lihat. Gimana guys, menurut kalian, masihkah kalian akan mudah percaya, dengan tudingan-tudingan Hasto ini? Tulis di kolom komentar, sekian, dan terima kasih. Terima kasih.